Pertama, makasih banyak Pak sudah bersedia untuk wawancara dengan kami. Mungkin agar lebih singkat waktu, kita langsung mulai aja. Mungkin sebagai pembuka, saya ingin menanyakan sedikit nih Pak tentang kondisi saat ini. Bagaimana upaya recovery Garuda saat ini so far? Dan hingga saat ini sudah berapa persen ya Pak, passenger load factor Garuda? Jadi memang kan tidak bisa dinafikan bahwa pandemi ini hit kita sampai istilah saya rock bottom ya. Rendah-rendahnya di bulan Mei itu sampai lebih dari 90% penurunannya gitu ya. Jadi sisanya single digit. Nah memang setelah bulan Juni, setelah lebaran itu ada banyak inisiatif dengan stakeholder yang lain. termasuk utamanya Departemen Kehubungan untuk bikin aturan polisi yang memastikan bahwa protokol kesehatan itu dieksekusi dengan baik di industri ini, di transportasi udara. Tetapi juga memastikan juga bahwa publik ini punya confidence ya. Jadi memang dari bulan Juni itu kalau kita banyak sekali melakukan kampanye untuk memastikan bahwa publik itu merasa aman dan nyaman gitu. Nah memang sejak itu mulai terjadi beberapa peningkatan dari sisi jumlah penumpang maupun dari sisi revenue yang dinikmati oleh Garuda. Jadi kalau Anda tanya hari ini, mungkin kita sudah di level 40-an, mendekati 40% daripada load factor. Tapi gini, tolong jangan salah menangkap angka-angka gini. Ini masih sudah di level 40-an persen di sisi load factor pesawat yang terbang. Sementara masih beberapa pesawat itu yang belum kita terbangkan karena memang demand-nya belum ada. Tapi kalau kita bandingkan misalnya total dengan dibandingkan sebelum COVID-19, penumpangnya mungkin di level sekitar 30-an persen. Nah ini yang terus kita akan pacu terus karena apa? Karena kami percaya bahwa satu-satu yang cara untuk kita mempercepat recovery adalah penumpang. Oke Pak, mungkin untuk melanjutkan layar yang tadi gitu. Pada saat first half di 2020 ini, Garuda Indonesia kan mencatat kerugian yang cukup besar. 712 juta dolar. Apakah kira-kira dampak dari pandemi ini akan terus mempengaruhi keuangan Garuda hingga tahun depan dan survival strategi apa sih yang dilakukan oleh Garuda untuk setidaknya mengurangi kerugian ini pada kedepannya? Ya, jadi first half ini first half lah. Jadi sudah kejadian dan tak bisa dinafikan lagi bahwa ada banyak evidence atau fakta-fakta yang terjadi yang menyebabkan kerugian itu sampai sedalam itu ya. Ini yang justru kita lakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kerugian tersebut dapat kita turunkan secara prosentase. Kalau year on year, selama satu tahun dibandingkan tahun lalu kan mungkin juga disaster angkakannya. Tapi bisnis ini more likely bisa kita monitor pergerakannya, spike akan ada here and there, terutama misalnya di masa-masa panen penerbangan seperti contohnya liburan, mudik, kumroh, haji, itu kita by all means kita klasifikasikan sebagai panen-panen di sepanjang tahun. Nah sayangnya memang panen tersebut kita nggak bisa nikmati tahun ini gitu ya. Kita pengen memastikan bahwa masa-masa tersebut akan kita bisa dapatkan di tahun depan ya. Ya tentu saja hatinya upaya-upaya kita untuk pertama yang paling jelas adalah memastikan publik confidence itu ada. Dan yang kedua tentu saja kita sangat berharap dengan khususnya misalnya pemerintah Arab Saudi membuka umroh seperti normal dan haji tahun depan bisa berlangsung sehingga kita bisa juga menikmati keriuhan umroh dan ini dari sisi industri penerbangan. Itu sih jadi kalau di strategi yang ke depan tentu saja strateginya sangat sederhana. Nah ya kita terus tingkatkan jumlah penumpang, jumlah penerbangan, memastikan semua pesawat bisa secepatnya terbang. Karena kalau pesawat tidak terbang itu kosnya jalan terus. Dan yang tentu saja dari waktu ke waktu kita akan cari segala macam cara untuk menekan kos dan meningkatkan kontribusi dari anak-anak usaha. Tapi dalam upaya-upaya tersebut ini dalam upaya-upaya Frigaruda itu bagaimana Pak? Apakah saat sejauh ini lancar atau ada tantangan-tantangan besar yang dihadapi oleh Garuda dalam upaya-upayanya? Ya, jadi sampai tadi malam, sampai tadi malam, seperti saya sampaikan jumlah penumpang terus meningkat dari waktu ke waktu dan seperti biasa nanti di weekend, biasanya kita nanti akan lihat besok itu mestinya itu ada peningkatan yang cukup tajam walaupun nanti di awal minggu terjadi penurunan. Itu dari segi penumpang. Dari segi kargo juga kita push terus-menerus, saya baru dari kemarin dari Sulawesi Utara ketemu dengan Pak Gubernur, Pak Oli, dan kita ada beberapa inisiatif untuk kemungkinan kargo misalnya langsung dari menadu. Artinya di sentra-sentra produksi, terutama ikan, perikanan. Kenapa pener ekspornya itu harus lewat Jakarta? Kenapa nggak langsung? Karena kalau di peta itu kan menadu ke Jepang lebih dekat daripada menadu Jakarta-Jekarta-Jepang. Kalau kita terbangkan Airbus dari menadu ke Jepang mungkin sekitar 4 jam. Jadi ini upaya-upaya kita untuk terus-menerus meningkatkan pendapatan dari segi revenue maupun kargo. Kalau Anda tanya hambatan, sampai tadi malam tidak ada hambatan. Sebenarnya dari segi kos, kita terus dari segi yang SJM yang selalu menarik untuk dibahas banyak orang, tapi sebenarnya tidak menarik buat saya untuk dibahas karena ini menyangkut orang. Upaya-upaya kita untuk menekan kos SDM, kita terus lakukan. Penawaran pensiun dini ini terus bergulir. Kita sudah mendekati 500 orang. Jumlah daripada kalian yang mau berpartisipasi pada pensiun dini ini. Yang paling besar tentu saja adalah sewa pesawat. Progresnya juga sangat menarik. Kami boleh katakan sudah beberapa lesor yang kita secara verbal sudah sepakat. Ini tinggal diturunkan di legal dan dia akan dieksekusi. Begitu kita melakukan sebagian pembayaran yang tertunggak. Jadi saya sangat optimis bahwa pergerakan ini positif. Memang here and there kami melihat masih agak lamban. Oleh sebab itu kita semua direksi manajemen itu terus push the team. Dan kita juga masuk ke lapangan untuk memastikan bahwa perbaikan atau proses recovery-nya ini bukan malah makin lambat tetapi malah bisa makin cepat. Apa namanya, bahas sedikit tadi soal paket pensiun dini yang ditawarkan oleh Garuda. Tadi ada 500 orang yang sudah menyatakan ingin ikut. Belum-belum dieksekusi semuanya. Apakah seturnya itu pilot atau dari berbagai macam kabin dan kru. Lalu dengan kondisi efisiensi yang dijalankan Garuda saat ini, apakah ada kemungkinan akan adanya gelombang pengurangan pegawai secara besar ke depannya di Garuda sendiri? Ya, 500-an itu ada pilot nggak banyak, ada awak kabin nggak banyak. Yang banyak memang pegawai darat istilah kita di Garuda. Ground staff lah. Yang lebih banyak di darat daripada di udaranya. Kalau by definition, itu yang pertama. Yang kedua, kita masih tawarkan terus siapa lagi yang tertarik. Ada aja, tiba-tiba ada dua orang, tiga orang menyatakan ini. Pertanyaan kedua, apakah akan ada lagi begini segala macam? Ya, kita tentu saja berharap tidak akan terjadi. Kita kepengen bahwa dalam situasi seperti ini, semua pihak menyadari posisi masing-masing. Maksud saya begini, memang kalau khususnya misalnya ke para karyawan, misalnya bahwa kan mereka juga bagian dari perusahaan ini bertahun-tahun lah. Dan apabila Anda punya opportunity di luar, ya let's be fair to the others lah. Saya juga suka bicara, ketika Anda juga merasa bahwa Anda kontribusinya kecil, lebih bermanfaat melakukan sesuatu di luar, ya silakan aja ambil. Oke Pak, mungkin saya ingin menerima sedikit lagi, elaborasi dari tadi, Pak mungkin, mengenai list pesawat itu, bagaimana Pak proses saat ini? Lalu, seperti apa sih Pak rencana penambahan atau permajaan pesawat Garuda pada lima tahun ke depan? Apakah ada perubahan karena pandemi ini? Atau sebenarnya masih tetap kontrak dari yang sebelumnya? Begitu, caranya. Ya, jadi Anda mungkin tahu bahwa soal leasing ini kan ada leasing yang sudah jalan, ada yang plan pesawat untuk datang, ya. Tapi kemudian ketika pandemi ini, ya pertama, kita tentu saja melakukan negosiasi dengan semua restor yang menyewakan pesawat ke kita. Tentu saja dengan skema yang sangat jelas, yang pertama, restrukturisasi hutang dengan mereka, yang kedua tentu saja restrukturisasi biaya sewa, ya kan, dan yang ketiga, probability lain-lainnya, gitu. Kalau Anda tanya, apakah ada rencana peremajaan, apakah ada rencana, pertama, penjep remajaan, ya. Tentu saja ketika pesawat-pesawat tersebut masih dalam klasifikasi muda, kita nggak usah terlalu ngoyo untuk meremajakan. Udah, masih remaja kok diremajakan lagi, gitu. Yang kedua adalah soal pesawat-pesawat baru. Kita mau coba realistis hari ini, pesawat yang kita miliki saja belum semuanya terbang. Tetapi kita bukanlah company yang juga cuma mikirnya jangka pendek, gitu. Tapi kan jangka panjang itu kan ada, mesti ada indikasi, gitu. Jadi itu, kalau Anda tanya posisi hari ini, tentu saja saya dengan tegas menyatakan tidak ada niatan, tapi nobody knows awal tahun depan, ya kan. Yang lain, yang selain itu juga perlu juga dari industri ini, kita juga mesti monitor bagaimana kompetitor kita, ya kan. Jadi, variabelnya terlalu banyak untuk bisa mengatakan seperti spesifik kita akan mendatangkan pesawat baru. Yang sudah dalam perjanjian, ini kita lagi sedang negosiasi. Yang rencananya mau datang, silahnya kita lagi tenang-tenang saja. Saya sampai mengatakan ke para teman-teman dan juga manufacturer, saya bilang, apa kata dunia kalau dalam kondisi gini ada pesawat baru, gitu kan. Sementara di belakang banyak pesawat pakir. Itu saja sih, jadi it doesn't make sense, gitu loh. Oke, nah mungkin untuk proyeksi ke depan ini pak, dengan upaya recovery yang sudah ada, apakah akan ada perubahan signifikan dalam operasi Garuda, khususnya untuk tahun-tahun ke depan setelah pandemi? Apakah Garuda akan bersifat lebih ekspansif, begitu? Atau justru Indian rutenya akan dikurangi, gitu? Ini semuanya harus kita kembalikan ke mandat Garuda, ya. Seperti saya selalu bilang, ini mana-mana. Kita mesti memastikan konektivitas, kita mesti memastikan bahwa representasi negara ini bisa muncul di banyak tempat dengan adanya Garuda. Tapi tentu saja the whole of equations ini kan harus dijawab dengan profitability. Sudah bukan zamannya lagi, kemudian kita terbang semata-mata untuk urusan kebanggaan. Jadi kebanggaan ini kan mesti bisa dimonetize, istilahnya. Jadi kita punya sama-sama rasa tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa setiap rute kita adalah rute yang menguntungkan, tetapi kita tidak menghilangkan faktor di mana kita merepresentasikan negara, gitu kan, dengan keberadaan Garuda. Nah, artinya apa? Tentu saja dalam proses recovery ini kita sepakat, ya. Kita sepakat bahwa domestic will be the driver, ya. Domestic will be the driver. Alasannya sederhana saja, kita lebih bisa kontrol urusan di domestik, kita bisa bicara dengan semua otoritas yang ada di domestik, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata di dalam perjalanan kita selama 3-4 bulan ini, kita menemukan banyak sekali opportunity. Yang selama ini mungkin buat kami di Garuda terlupakan atau tak terpikirkan, ya, kita sangat fokus di area-area yang kita jago, gitu ya. Misalnya kayak penerbangan ke Singapura, ke Amsterdam, atau ke Jepang. Mungkin kita jago di situ, kita urusin itu aja, kan. Sementara opportunity buat bekerjasama dengan UMKM, bekerjasama dengan nelayan, memberikan signifikansi yang lebih besar ke para customer kita dalam hal ini, UMKM, untuk bisa memungkinkan mereka mengekspor ikan ke luar negeri itu, nggak pernah terpikir selama ini, ini jadi kebuka, gitu. Jadi, yang pertama tentu saja domestik. Yang kedua, internasional kita akan pertahankan sebisa kita, semungkin kita, dan memastikan bahwa penerbangan internasional tersebut, yang kita selama ini komit dan terus akan kita jalankan, itu minimal break-even kalau nggak profit. Yang terakhir adalah tentu saja bekerjasama dengan sebanyak mungkin stakeholder untuk memikirkan beberapa rute-rute baru, khususnya rute-rute yang bisa memastikan mendatangkan wisatawan dengan kapabilitas spending yang tinggi dan lama di Indonesia dari negara-negara di luar Indonesia. Jadi, kita mungkin akan juga fokuskan menerbangkan pesawat ke tempat-tempat yang punya kans besar untuk membawa wisatawan terlebih banyak dan mereka spending di Indonesia. Sorry, tadi gimana? Ya, itu kalau betul, regionnya mana aja, Pak, yang high spending itu kira-kira? Apakah dari Eropa, US, atau bagaimana? Jadi, gini, ini memang masih awal, beberapa kali saya sampaikan, kita sangat tertarik untuk bicara menerbangkan dari Eropa Barat dan dari Amerika, terutama Pantai Barat, gitu ya. Tapi kan ini memang sangat diskusi yang masih jauh. Pertama, kita mesti lewatin dulu lah pandemi. Dan yang kedua, apakah bisa menggunakan pesawat yang kita miliki atau kita mesti pakai pesawat lain, misalnya. Dan lain sebagainya. Dan bagaimana kerjasama semua stakeholder untuk pariwisata ini. Artinya, bagaimana memastikan bahwa ini sebuah proses yang memberi kuntungan secara overall kepada bangsa kita. Oke. Lalu, satu rencana pemerintah juga nih, Pak, yang cukup menarik dan juga jadi obrolan di kami wartawan juga tentang holding BUMN, penerbangan, dan pariwisata, begitu. Nah, pandangan Garuda ini bagaimana ya, Pak, terhadap rencana pembuatan holding tersebut? Dan apakah sudah ada persiapannya? Dan kira-kira kerapannya tantangannya apa saja nih, Pak? Sedikit, bisa dibahas. Ya, jadi gini, hari ini kan teman-teman yang nanti akan bergabung di holding ini kan sama-sama BUMN-nya report ke Pak Erik. Holding ini tentu saja diharapkan sinergi ini terjadilah. Kalau tadinya misalnya Garuda, Anda naik Garuda mendarat di Cengkaring, kok mendarat naik bis ya? Sementara si itu dapat gabar rata gitu kan. Ya, pantas-pantesnya kalau kita sudah jadi berkumpul dalam satu rumah, ya kita dapat di tengah lah di gabar rata, yang naik bis orang lain, ya kan? Masa Garuda yang naik bis misalnya gitu kan. Mungkin juga kita dapat sewa yang lebih bagus agaknya. Dan beberapa privilege-privilege. Tapi bukan itu saja yang paling penting. Tetapi bagaimana sebagai satu kumpulan perusahaan-perusahaan ini kita bisa memberikan positioning, scalability yang memadai untuk mengundang partners lah. Tapi overall yang kita harapkan bahwa ini memberikan nilai lebih ke bangsa ini, khususnya pariwisata. Nah, itu sudah dalam diskusinya, sudah dalam banget gitu loh. Sudah bicara sama Pak Presiden. Dapat full support. Ya, ini project management office-nya juga sudah ditentukan. Orang-orangnya siapa saja sudah ditentukan. Kemudian juga sekarang lagi finalisasi untuk konsultan yang akan mendampingi prosesnya. Supaya kita nggak mengulangi kesalahan beberapa BUMN yang sebelumnya yang di-holding. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak dari saya. Dan juga mungkin ini untuk hamsan juga untuk masyarakat luas. Upaya protokol kesehatan apa saja sih Pak yang harus terus dilakukan agar bisa tetap terbang dengan secara aman? Oke, yang pertama Anda sehat. Jadi kalau udah nggak merasa sehat, nggak maksain. Itu dulu gitu. Nah, hari ini kita sebagai bangsa di-lead sama Departemen Kesehatan sepakat definisi sehat itu rapid. Ada gosip katanya nggak perlu lagi ada rapid. Namanya gosip. Saya bilang hari ini kita masih sepakat rapid. Kalau nanti ada perubahan, mari kita jalankan kesepakatan itu. Tapi Departemen Kesehatan kami, Angkasa Apura, itu kan udah pasti sepakat. Yang naik pesawat itu yang sehat. Let's define sehat itu seperti apa. Itu yang pertama ya. Yang kedua memang, Angkasa Apura tentu ada banyak protokol yang dia jalankan dan Anda bisa lihat. Tapi kalau begitu udah naik pesawat, yang kita minta pertama kali Anda distancing waktu naik. Makanya kalau diperhatikan kita tuh sekarang calling for body-nya tuh agak lebih dini dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu kan. Supaya memberi ruang lah orang untuk berjarak gitu kan. Kita panggil juga per blok ya. Yang kedua, kita minta sepanjang perjalanan masker digunakan kecuali untuk hal-hal yang memang diperlukan melepas masker. Seperti makan. Kita juga meminta semuanya untuk distancing pesawat ini. Termasuk juga interaksi di dalam pesawat ya. Yang selanjutnya adalah makanan kita sediakan dalam bentuk box. Hari ini saya mesti minta maaf bahwa kita tidak akan lagi melakukan pelayanan fences ya. Di bisnis class, sorry. Oti dulu, salat dulu, inyajul, 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 inyajul. Nah, udah taruh semuanya di box. Dan pada waktu Anda buka box tersebut, semuanya masih plastik gitu kan. Tapi kan yang penting buat kami adalah memastikan bahwa itu ijin gitu kan. Awak kabinnya juga melakukan proses pakai APD yang lengkap, pakai sarung tangan plastik, dan tentu saja desinfektan. Dan yang terakhir yang selama ini selalu kita kampanyekan adalah HEPA. Sistem sirkulasi udara di dalam pesawat yang memastikan bahwa sirkulasi udara sehat gitu kan. Karena virus dan bakterinya dimatikan. Tapi nggak bisa satu-satu jalan. Oh saya udah punya HEPA, lainnya nggak perlu gitu. Oh udah pakai masker, lainnya nggak perlu. Nggak bisa. Kami punya peryakinan bahwa sistem sirkulasi itu harus jalan dengan sempurna, distancing harus jalan dengan sempurna, jaga jarak harus berjalan dengan sempurna, terus kemudian sering cuci tangan. Ada dua kejadian atau dua situasi di dalam pesawat yang akhir-akhir ini baru memunculan. Dan kita tambahkan sebagai protokol kesehatan. Protokol kita di dalam pesawat, yang pertama kita tambahkan sebagai protokol, yang kedua sebagai imboan. Yaitu ketika Anda masuk ke lavatory, toilet ya. Ternyata banyak dari penumpang kita melepaskan maskernya sebelum masuk. Kita sekarang meminta mereka untuk tetap memakai masker di dalam toilet. Kenapa? Karena orang berada di dalam toilet, karena sendiri merasa aman. Udah merasa aman, kemudian semua bagian di dalam lavatory itu disentuh. Kami selalu sarankan masker dipakai, sentuhlah yang perlu disentuh, kemudian cuci tangan sebelum keluar. yang kita masih klasifikasi himbauan, dikaitkan itu adalah ketika mendarat. Ketika mendarat, semua duduk, mendarat ting, semua orang berdiri. Semua orang pengen cepat-cepatan alikopernya, apa barang bagasi. Nah, ini menantang, karena disitulah mulai terjadi non-distancing. Sebenarnya ada cara untuk memastikan itu tidak terjadi, yaitu para awak kabin kita berjajar. Tetapi secara safety enggak boleh, karena pesawat belum berhenti. Jadi sekarang lebih banyak levelnya di level hibauan, supaya semuanya menjadari bahwa protokol ini penting buat dia, dan juga penting buat yang lain. Dan yang terakhir, kita sedang memproses dan mengupayakan semaksimal mungkin, bahwa tidak ada yang nekbis lagi, begitu mendarat di Jakarta, maupun terbang dari Jakarta, khusus untuk di Jakarta dulu. Kenapa? Karena kami temukan dan menerima beberapa komplain bahwa berada dalam bis itu enggak distancing lagi. Jadi kita sekarang lagi memaksimalkan segala macam upaya supaya tidak ada lagi pesawat yang berhenti di parkiran, dan Anda masuk ke terminal Sukarno-Hatta nekbis. Lebih bagus Anda jalan, selain itu baik, buat kesehatan Anda, Anda bisa mengatur distancing dengan penumpang yang lain. Gitu, Dik. Terima kasih banyak, Pak. Sudah menjawab pertanyaan dari kami dan sudah melakukan waktu. Saya dari pribadi, Jami. Terima kasih. Terima kasih banyak ya, Pak, atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih. 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 Terima kasih.